Seekor kerbau yang hendak disembelih untuk dijadikan hewan kurban kabur dan menyeruduk warga di Musola Baitur Rahman, kampung Melayu Teluk Naga, Kota Tanggerang. Kerbau kabur dan mengamuk diduga ketakutan saat melihat kerumunan warga. Bahkan hewan tersebut kabur hingga berkilo-kilometer sampai masuk ke perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta. Awalnya warga sempat berusaha menangkap kerbau sendiri namun gagal karena kerbau terus berlari menjauh dari kerumunan warga. Karena bisa membahayakan warga dan pengendara, polisi dari Posek Negla Sari yang mendapat laporan langsung melumpuhkan kerbau dengan cara menembak di bagian kepala dan kerbau langsung disembelih sebelum diserahkan kembali ke panitia kurban. Kami Posek Negla Sari menerima informasi dari personil Posek Teluk Naga bahwa telah terjadi kejadian satu ekor hewan kurban berjenis kerbau melarikan diri dari Musola, baik Turokman di wilayah Teluk Naga. Posisi hewan kurban tersebut sudah mencapai jalur perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta sehingga berpotensi membahayakan penerbangan apabila sampai tembus ke dalam kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Usai dilumpuhkan dan disembelih, hewan kurban kembali diserahkan ke panitia kurban untuk dibagikan dagingnya ke warga setempat. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang.